Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami Pelita Media Kali ini kita lanjut ya pembelajaran Laravel kita untuk pemula ya Laravel 10 Nah disini kita akan mengenalkan apa itu Database Seeding atau Seeder Sering dibilang orang juga Seeder ya Jadi kita akan kenalkan itu Database Seeding atau Seeder ya Jadi database Seeding ini Adalah penginputan data ya ke dalam tabel ya Secara coding atau secara Laravel ya Secara Laravel Tidak menggunakan phpmedmin Biasanya kita menginputkan data ya Menggunakan phpmedmin Kita klik disini ya kan Misalnya seperti itu ya Kita mau mengimputkan data kelas Kita pilih tabel kelasnya akan seperti itu Kemudian insert Nah ini pengimputan data secara phpmedmin Secara manual menggunakan phpmedmin Di Laravel ada pengimputan data Yaitu menggunakan coding ya Coding di Laravel Yang disebut dengan database Seeding atau disebut dengan juga Seeder ya teman-teman ya Jadi disitu kita menggunakan perintah nantinya untuk pengimputan datanya ke tabel kita ya Oke kita mulai saja saya hanya pengenalan saja di video ini ya Kemudian kita lihat di mana letaknya skripnya Database Seeding ini atau Seeder ini Teman-teman seperti biasa bisa buka website Laravelnya Kemudian pilih dokumentasinya Nah di dokumentasinya ini teman-teman bisa pergi ke bahagian database Kemudian disitu ada Seeding ya Nah ini dia database Seeding Atau sering disebut dengan ini Writing Seeder ya Nah di writing Seeder ini penulisan Seedernya Ini kita menggunakan artisan Artisan ini namanya Seeder ya Seperti ini penulisannya Nah itu teman-teman bisa block saja Teman-teman bisa block copy Ya Tapi sebelum kita Pasti ya Kedalam Apanya ini Kedalam apa namanya Laravelnya Kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman Kita kosongkan terlebih dahulu Isi daripada tabel kelas kita dan tabel student kita Saya hapus dulu untuk Tabel kelasnya ya Bisa kita hapus dengan cara pilih Kelasnya ini kemudian operation Nah di operation ini paling bawah nanti ada namanya Transet yang ini ya Teman-teman bisa empty the table Transet Ya ini Hilangkan aja centangannya ya teman-teman Biar bisa terhapus oke kan Nah sudah terhapus kalau teman-teman lihat Di kelas Sudah kosong Ya Strukturnya tetap ada Cuma isinya Jadi kalau kita brush Sudah tidak ada lagi Sudah kosong Kemudian student Student masih ada isinya ini kan Kita hapus Pilih operation Kemudian di paling bawah empty the table Ini kita klik Hilangkan aja centangnya oke kan Nah Kalau kita lihat di student Maka dia sudah terhapus ya teman-teman Nah sudah terhapus Nah setelah itu Barulah kita copy Mana tadi ya Kita copy Ini Di sini Vhp artisan Make.2 Seeder user Seeder Saya copy Saya letakkan di sini Saya pasti Nah yang perlu diingat Teman-teman Usahakan segala sesuatu Kalau kita misalnya Mau membuat Seeder Berarti Ada kaitannya Dengan apa yang kita Misalnya Apa yang berhubungan Dengan itu Yaitu tabelnya Kita mau seeder apa Misalnya tabel kelas Maka di sini Namanya Kelas seeder Usahakan dia Ada hubungannya Jangan tidak ada Nanti membingungkan teman-teman Misalnya Kelas seeder Seperti itu Kelas Seeder Jadi Yang ininya aja Diganti Ya Kalau nanti Student Ya Student Seeder Jadi Disesuaikan dengan Tabel yang mau Diseder itu Oke Setelah itu Teman-teman bisa Enter Nah Di sini Kita lihat Ada tulisan Successfully Berarti berhasil Dimana File Filenya Yang sudah kita Lakukan Seeder ini File Seedernya Dimana Teman-teman bisa Buka Database Ya Kemudian Disitu Ada Seeder Ini dia Maka Akan terbentuk Sebuah Seeder Yang bernama Kelas Seeder Ini dia Oke Sudah terbentuk Ya teman-teman Kelas Seedernya Jadi Setelah terbentuk Saya rasa Video ini Sudah selesai Untuk Pengenalan Karena Di sini Saya Hanya Mengenalkan Apa itu Seeder Atau Database Seeding Saya rasa Semoga Tutorial ini Bermanfaat Bagi Teman-teman Terus Dukung Channel Pelita Media Supaya Mencapai Subscriber Terbanyak Ya teman-teman Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh